Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Al-Qasam jadikan poros netzarim zona teror bagi Israel. Juru bicara Brigade Al-Qasam Abu Ubaidah merilis video pernyataan yang kemudian diunggah oleh El Jazeera pada minggu. Dalam pernyataan terbarunya, Ubaidah menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengakhiri agresi Israel. Ubaidah juga menekankan Al-Qasam tidak akan menerima apapun selain membebaskan rakyat Palestina di tengah serangan Israel yang bertubi-tubi. Ubaidah mengatakan para pejuang gerakan perlawanan Palestina telah mencapai persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengungkapkan beberapa front perlawanan memilih bergabung dan bersatu melawan pasukan Israel. Diketahui Al-Qasam merekrut ribuan pejuang baru selama perang di mana mereka siap menghadapi musuh kapanpun diperlukan. Ubaidah juga menegaskan hasil tidak terlekakan dari persatuan front perlawanan adalah kekalahan musuh dan pasukan Israel. Ia mengatakan pertempuran perlawanan Palestina dan Israel di Rafah dan Sejaya adalah bukti kuatnya front perlawanan Palestina dan kegagalan musuh. Lebih lanjut, Ubaidah memperingatkan poros Netzarim akan menjadi zona teror bagi Israel. Ia menggambarkan operasi banjir Al-Aqsa bukan sebagai awal perlawanan Palestina namun sebagai ledakan respon atas kejahatan Israel. Ubaidah merekaskan kembali bahwa rakyat Palestina tetap teguh meski kekurangan dukungan eksternal dan pasukan penting. Demikian berita terkini terkait Al-Qasam jadikan poros Netzarim zona teror bagi Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.